Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel cara aturidak di video kali ini saya akan berbagi trik cara untuk mengupload nft dan menjualnya dengan menggunakan hp android mengupload nft dengan menggunakan hp android memiliki keunggulan yaitu lebih simple dan praktis hal ini tentu saja karena kita bisa menguploadnya kapan saja dan dimana saja disini saya sudah memiliki nft sebanyak 50 nft yang mana nft ini saya buat dengan menggunakan aplikasi nft generator bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya cara untuk membuat nft dengan menggunakan aplikasi nft generator teman-teman bisa mempelajarinya dari video saya yang sebelumnya tahap yang kedua adalah kita harus memiliki aplikasi metamask namun sebelum kita mulai jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel cara aturidak supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan trik-trik bermanfaat lainnya sekarang kita buka aplikasi metamasknya kemudian kita siapkan untuk prase pemulihannya dikarenakan kita akan menguploadnya dan menggunakan blockchain polygon maka untuk jaringan poligonnya kita persiapkan terlebih dahulu selamat menikmati tahap penambahan jaringan poligon sudah selesai selanjutnya kita buka situs OpenSea kemudian kita sambungkan walletnya kemudian hubungkan setelah itu kita ke menu akun kemudian ke My Collection dan pilih koleksi teman-teman disini saya sudah mengupload NFT saya sampai dengan nomor 39 dan di kesempatan ini saya akan mengupload NFT saya di nomor 40 kemudian kita klik add item tanda tangan isi data-data dan juga NFT-nya kita klik di bagian foto ini kemudian kita arahkan ke bagian NFT yang akan kita upload setelah itu kita isi data-data NFT-nya kemudian deskripsinya setelah itu di bagian koleksi kita pastikan berada di koleksi yang tepat disini saya menambahkannya di koleksi mantelian army kemudian kita isi metadatanya properties kita klik plus ini kemudian kita isi data-datanya kemudian kita simpan setelah itu di bagian level kita isi juga silakan disesuaikan dengan karakter dari NFT teman-teman kita simpan untuk unblock table content dan explicit sensitive content ini kita biarkan saja untuk supply-nya disini saya akan membuatnya sebanyak 10 supply kemudian blockchain-nya di blockchain polygon setelah itu kita klik create dan NFT kita telah selesai di upload di tahap berikutnya kita akan memfreeze NFT kita kita kembali ke menu edit kemudian kita cek kembali metadatanya setelah itu kita klik freeze metadata lalu kita klik freeze oke tahap freezing metadata sudah selesai kita kembali ke bagian koleksi kemudian kita cek NFT yang baru saja kita upload kita lihat statusnya disini statusnya sudah frozen metadata frozen artinya metadata ini sudah terkunci secara permanen dan sudah tersimpan di file yang terdesentralisasi di tahap berikutnya kita akan menjual NFT ini kita klik sell kemudian di bagian quantity-nya disini akan saya buat menjadi 10 NFT dan di bagian price per unitnya ini merupakan harga dari NFT kita disini saya membuat harganya menjadi 0,003 kemudian untuk durasinya disini saya buat selama 6 bulan artinya NFT ini akan diposting untuk dijual selama 6 bulan kemudian kita complete listing dan NFT kita telah selesai di listing di situs opensea dan inilah NFT yang telah saya upload kemudian saya jual di situs opensea kita bisa melihat data-datanya disini NFT ini seharga 0,003 Ethereum kemudian metadata-nya disini bisa kita lihat bagian properties kemudian level dan detail oke seperti itulah tata cara untuk mengupload dan menjual NFT dengan menggunakan HP Android bila ada pertanyaan seputar dunia NFT teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar oke sekian dulu tutorial pada video kali ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel cara atau tidak supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan trik-trik bermanfaat lainnya oke sampai ketemu lagi selamat menikmati